selamat menikmati rencananya sih, besok malam saya baru berangkat pak oh siap siap, kamu kalau ada kesulitan kamu jangan sungkan-sungkan hubungin aku siap pak, kalau saya ada masalah disana mungkin saya akan hubungi pak danang ya siapa Tri, aku pamit dulu ya oh iya pak, hati-hati ya pak di jalan pak iya Tri Tri Tri, ada apa pak? itu penjual sayur kok, cantik banget ya Tri oh penjual sayur itu pak iya pak, dia memang cantik pak tapi sayang cuma penjual sayur oh gitu ya Tri iya pak maaf ya Tri, gak kamu padarin Tri enggak lah pak, karena saya sudah punya tunangan pak ya maksudnya, dulu-dulunya Tri enggak juga pak saya kan pacaran sama tunangan saya udah dari SMA pak ya enggak lah pak, enggak pernah pak pacaran sama dia pak cantik sekali ya Tri iya pak, kalau boleh tahu kenapa pak, pak danang suka ah enggak kok aku cuma sekedar tanya aneh aja ya masa, cewek cantik jualan sayur iya pak, cuma ya aneh aja ya pak iya mau gimana lagi pak dia kan jualan sayur kayak gini buat bentuk keluarganya pak ya gitu bisa dibilang dialah kalangan orang bawah pak langkanya dia jualan sayur oh gitu ya makasih ya informasinya iya pak, sabang sama pak iya pak, hati-hati ya pak iya, assalamualaikum waalaikumsalam ajak iya mas bye selamat menikmati teri kira-kira ada enggak ya di rumahnya tapi kalau nyam segini kan mestinya dia sudah di kantor yaudah deh, aku langsung kesana aja sayur sayurnya bu sayur mana sih ada yang beli wah ini dia orangnya yaudah kesini permisi mbak oh iya mas ada yang bisa saya bantu enggak pak emang sirahat oh iya mas, mari iya ah mas-mas, banyak semut oh iya gak apa-apa mbak mbaknya jualan apa oh ini saya jualan sayur mas oh jualan sayur kalau masnya sendiri kalau saya tuang semir sepatu mbak oh gitu iya saya kok gak pernah keliatan emas ya saya baru masuk wilayah ini mbak oh makanya itu saya gak pernah keliatan emas soalnya iya mbak mbaknya asli sini iya mas, kalau saya asli sini oh iya ini masnya biasanya keliling atau memang berhenti di tempat gitu iya kalau saya keliling mbak kalau berhenti di tempat saya jarang mbak dapat pelanggan masnya jauh orang jauh iya mbak kebetulan saya orang kota sebelah oh gitu terus masnya kalau ke sini naik apa kalau saya naik angkot mbak tapi turun di perbatasan jadi saya ke sini jalan oh gitu iya oh iya ngomong-ngomong maaf nih mbak nama saya Danang iya iya mas nama saya Devi iya mbak Devi mbak Devi udah lama jualan sayur kayak gini oh sudah cukup lama mas saya jualan sayuran ini kurang lebih udah 3 tahun habis lulus SMA saya jualan wah udah lama ya iya kalau mas Danang sendiri kalau saya sih baru 1 tahun setengah mbak Devi oh gitu ya kalau saya cukup lama mas soalnya kan saya bantu ekonomi keluarga jadinya yaudah saya jualan oh gitu mau kerja ke luar kota gak enak mas soalnya ibu saya lagi sakit oh orang tua mbak Devi lagi sakit semoga kesembuh ya mbak iya makasih ya mas Danang mbak Devi ini sering manggal di sini iya saya biasanya di sini mas karena langganan kebanyakan di sini tapi juga kadang muter-muter oh gitu ya mbak enak ya mbak kalau sudah punya langganan oh iya ngomong-ngomong saya boleh gak mbak juga manggal di sini oh iya boleh lah mas boleh banget lagian kan kita sama-sama usaha sama-sama cari rejeki boleh kok mas lagian orang sini baik-baik wah alhamdulillah akhirnya saya juga punya tempat manggal di sini yaudah mbak dari sekarang saya manggal di sini ya oh iya mas silahkan tapi kalau memang misalnya mas mau manggal di sini kalau bisa lebih pagi mas soalnya orang sekitaran sini itu kebanyakan kan pekerja jadi kalau pagi-pagi siapa tahu bisa diminta semir ke mas oh iya ya mbak besok saya akan lebih pagi ke sini oh iya sandal mbak gak mau saya sol kayaknya itu udah lepas bawahnya oh gak mas gak usah terima kasih lagi ya sandal saya ini sudah jelek oh gak apa-apa mbak biar saya sol biar nanti bagus lagi oh gak usah mas gak usah repot-repot udah gak apa-apa kok lagian ini memang sudah gak layak pakai ya makanya itu mbak mau saya perbaiki biar awet oh gak usah mas gak usah repot-repot udah mas gak usah saya jadi gak enak gratis kok gratis iya mas tapi saya gak enak udah gak apa-apa oh yaudah mbak kalau nanti mau diperbaiki mbak tinggal kabarin saya ya iya mas lagi masnya kan disini nanti pangkalnya iya mbak yaudah mbak kita tungguin pelanggan masing-masing ya semoga hari ini ramai iya mas amin saya juga berharapnya dengan dagangan saya laris amin mbak sayang gimana itu loh sayang itu kan si devi yang oh iya sayang itu kan devi iya dia kan biasa jualan sayur disitu yang sayang kok tau devi ada disini iya tau lah sayang kan kalau jualan sayur jalan kaki yang kan gak mungkin jauh yang pasti di kompleks ini yaudah kita kesana aja sayang yaudah yuk wah mas aku mau perlu sama devi ini dicari-cariin malah ada disini iya karena aku jualan disini memang lis eh devi kamu kapan mau bayar hutangnya iya tunggu ya mas gugun saya masih gak ada yang dibuat bayar eh kamu udah lama punya hutang sama saya ya iya mas gugun saya tau cuma gimana ya mas gugun saya kan jualan sayur ini juga untungnya gak seberapa jadi saya masih ngumpul-ngumpulin dev kamu jangan janji-janji terus ya udah kapan kamu yang mau bayar ini ya itu lis aku gak bisa ngomong kapannya soalnya takutnya nah kayak gini lagi ya makanya kamu kerja yang layak jangan jualan kayak gini iya saya bisanya cuma jualan gini mas gugun tapi secepatnya pasti aku bayar kok lis tapi kasih aku waktu bentar ya li aduh waktu-waktu terus kamu mulai dari dulu ya sayang iya sayang kalau di tadi ucapnya kayak gitu terusan maaf mas mbak mbak dev ini punya hutang iya mas bener mbak dev ini punya hutang sama mereka berdua iya mas bener saya memang punya hutang sama mereka berdua oh iya mas kalau saya boleh tau hutang mbak dev ini berapa ya 2 juta kenapa kamu mau tanya-tanya emangnya kamu mau bebeya hutangnya dev ini iya enggak mas saya cuma sekedar tanya mas aduh ngapain sih nanya-nanya kirain mau bayarin eh ya mbak maaf mbak yaudah lis mungkin dia cuma peduli sama aku tolong ya lis kasih aku waktu ya lis aduh dev kamu waktu-waktu terus dev aku gak enak sama suami aku kan kamu tau sendiri aku yang bujuk dia buat kasih pinjaman sama kamu makanya kamu juga sayang kalau mau pinjaman orang itu lihat-lihat dulu orangnya bagus banget gak orangnya iya aku kasian aja sama dia yang dia sampe ngemis-ngemis sama aku mohon-mohon buat dikasih pinjaman lagi nih gimana pak mau gak bayar kan iya dev gimana dev kamu udah sama bunganya udah besar sekarang iya lis aku tau ya ini masalahnya lis soalnya setiap aku nabung buatnya uangnya dibuat ibuku berobat terus selagain aku minjem ke kamu kan itu juga buat ibuku berobat lis ya gimana ini kamu mukanya jangan jualan sayur itu kan cuma seberapa hasilnya iya aku gak ada model lagi lis selain aku jualan sayur makanya gini aja aku kasih waktu semingguan ya aku bisa nabung kok insyaallah eh itu bukan uang punya ibunya kamu ya saya ini punya anu juga tanggungan juga iya mas saya tau saya tau banget cuma keadaannya gak ada yang bisa saya bayar sekarang mas kalau cuma 50 ribu ada mas eh 50 ribu buat apa mas mas mbak mbak kan barusan denger sendiri kalau mbak Devi ini pinjem uang itu untuk ibunya berobat eh masa mas sama mbak ini gak mau mengaklumin dulu eh mas kamu jangan ikut-ikut ya iya saya bukan mau maksud ikut-ikut mas saya maaf kalau saya ada salah tapi kan seharusnya mas juga lihat posisinya mbak Devi sama orang tuanya gimana sekarang hei harusnya ini Devi yang lihat sama saya ini yang perlu sama saya kan Devi bukan saya yang perlu sama Devi iya iya saya tau mas Gogon cuma saya gak bisa bayar lagi terus saya harus bayar pake apa keadaannya memang gak ada saya mas ya pake uang lah masa pake daun iya mas cuma saya gak ada mas gak ada uang saya makanya minta waktu seminggu lagi aduh Dev kamu tau gak ini ya yang dijalanin uang ambil lembang juga Dev harus nyetur sebulan bukan uang dari ibu kamu yang sekarat itu Liz kamu kok sampe bilang kayak gitu sih Liz bagian ibu aku juga gak mau sakit namanya juga takdir Tuhan yang ngasih sakit Liz atau gini aja ya kamu bawa aja dulu deh dengan aku ya nanti aku pasti bayar kok ini jaminan sementara aja ya apa? kamu mau ngasih jaminan aku ini? iya Liz aduh sayang nih pegang-pegang jangungnya kok terus sayang? tuh pegang mau diapain sih Liz? bilang kamu ya iya ampun eh kosong dulu eh dianggung kok sampe kayak gitu? Liz ini jualan aku Liz eh aku tuh gak makan rumput aku tuh makanya daging iya iya Liz aku tau mbak saya paham mbak kalau posisi mbak Devi ini salah eh dianggung ya loh mas tapi kan gak harus kayak gini juga mas ini kan juga dagangannya mas-masa dibuang-buang kayak gitu mas yaudah kalau kamu kesekasian sama Devi ayo kamu bayarin aku tanya Devi udah-udah-udah udah mas Dana gak usah ikut-ikut ya soalnya mas Gugun orangnya memang kayak gitu gak punya uang jadi jagoan yaudah mas Gugun saya minta maaf ya yaudah Dev sekarang kamu gak punya aku besok cari kamu lagi disini kalau kamu besok gak bayar terpaksa aku citar rumahnya kamu kalau enggak aku lapor sama polisi kamu iya 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 mas Gugun secepatnya pasti akan aku bayar kok besok awas kamu besok ya iya mas Gugun iya Liz yaudah yang kita pulang aja yang awas jangan lupa besok bayar kamu iya Liz iya maaf ya mas Danang gara-gara saya mas Dana juga kena marah sama mas Gugun tadi iya mbak Devi gak apa-apa mbak Devi yang sabar ya mbak yang tabah semoga Tuhan kasih jalan iya mas amin gak apa-apa kok mas saya ikhlas lagian saya kayak gini nih demi orang tua saya iya mbak Devi oh yaudah mas saya mau pulang dulu ya loh kok mbak Devi udah mau pulang ini kan jualannya masih belum terjual semua iya mas soalnya saya harus cari cara gimana caranya besok utang itu sudah terlunasi mas jadi saya mau pulang dulu oh gitu ya mbak Devi ya sudah mbak Devi kalau misalnya mbak Devi udah mau pulang hati-hati ya mbak Devi iya mas saya nitip salam sama ibunya semoga kesehatan ya oh iya mas Danang terima kasih banyak ya mas iya mbak Devi semoga bentar lagi langganan mas Danang datang rezekinya juga dilancarin amin mbak Devi ya udah kalau gitu saya pulang dulu ya mas iya mbak permisi assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi kasihan banget ya masih muda udah nanggung beban begitu berat juga orang tuanya sakit-sakitan ya Allah semoga diberi kemudahan dan ibunya segera dipulihkan amin ya udah deh berhubung Devi sudah pulang aku juga mau pulang yang penting aku sudah tahu kemana ya si Devi kok tumben gak ada disini apa jangan-jangan dia belum datang ya coba aku cek jam dulu loh tapi kan ini sudah jamnya Devi biasanya ada disini tapi kok gak ada ya apa jangan-jangan dia keliling ke tempat lain ya aduh gimana ya kau gak ketemu Devi hari ini apa aku cari aja ya kan kalau cuma ketemu satu kali aku gak gak bisa kena lebih deket sama si Devi aduh gimana ya kok aku bingung ah yaudah deh aku coba keliling aja siapa tahu nanti bisa ketemu Devi panas lagi gak apa-apa deh demi cinta harusnya aku dari kemana lagi ya si Devi kok aku keliling-keliling gak ada eh itu kan si Devi wah kebetulan tuh yaudah deh aku langsung kesana Mbak Devi Mas Danang kok Mas Danang tahu saya ada disini iya sengaja aku cari soalnya kan di tempat biasa manggal itu Mbak Devi gak ada jadinya saya inisiatif cari Mbak Devi akhirnya ketemu disini oh ya ampun Mas Danang sampai cari saya iya kok Mas Danang gak manggal disana aja iya gak apa-apa sih lagian saya juga pengen keliling oh iya gimana dengan Mbak Devi laris ya Alhamdulillah Mas cuma memang gak sebanyak yang beli kalau saya manggal disana oh gitu yaudah Mbak disyukuri aja saya dari tadi belum dapet satu belum Mas belum oh yaudah semoga sebentar lagi ada ya Mas pelanggannya amin oh iya ini tetap mau manggal disini atau gimana kamu kayaknya untuk waktu dekat ini saya mau disini aja Mas oh gitu ya saya sebenarnya pindah bukan karena apa Mas saya takut ketemu Mas Gugon soalnya saya masih belum bisa bayar Mas oh berarti kemarin kamu yang katanya mau ngomong mau usaha buat lunasin itu belum dapet ya iya Mas saya kan rencananya mau pinjam sama tetangga saya eh ternyata tetangga saya juga gak ada Mas itu makanya saya bingung ya akhirnya saya memutuskan untuk menghindar dulu dari Mas Gugon oh gitu yaudah deh yang sabar ya Mbak Devi semoga Mbak Devi dapat jalan terbaik iya Mas makasih ya Mas iya sama-sama oh iya ngomong-ngomong keadaan Ibu Mbak Devi gimana oh Alhamdulillah keadaan Ibu saya mulai membaik Mas ya cuman memang butuh pengobatan yang terus menerus gitu ya oh iya Mbak Devi maaf nih Mbak saya kalau boleh tahu ibu gue Devi sakit apa ibu saya itu sakit darah tinggi Mas iya tapi sudah akut tunggu ya Mas saya mau ke situ dulu ya Mas mau kemana Devi eh mau lari kemana kamu mau kemana kamu mau lari-lari enggak Mas Gugon saya gak mau kemana-mana saya kan mau jualan apa kamu jangan lesan kamu mau larikan dari kita besan ya aku cari keliling sampai aku capek sama suami aku eh ternyata kamu mana disini eh jangan pernah kamu lari dari aku ya kalau kamu lari dari aku tau sendiri akibatnya kamu oh Mas Mbak ya mungkin Mbak Devi kan namanya orang jualan jadi kan gak nanti satu teman empat kamu dia murdnya iya ini malah kemarin ikut-ikut ini siapa sih iya saya teman kerjanya Mbak Devi ini udah udah Mas Danang gak usah ikut-ikuti ya Mas biar Mas Danang gak kena marah lagi sama Mas Gogon udah gimana ini Des kamu kan janjinya sekarang mau bayar mana uangnya maaf ya Liz untuk hari ini saya gak bisa bayar eh mulai kemarin kamu janji-janji terusan terus mau bayar kapan kamu hah iya gini kemarin kan saya sudah mau usahain Mas Gogon ternyata tetangga yang mau saya pinjamin juga gak ada ya cari yang lain lah jangan satu orang aja gimana sih kamu jadi orang sudah Mas saya sudah cari kemana-mana tapi memang belum dapet saya mohon lah Mas kasih waktu saya seminggu atau sebulan ya Mas kalau cuma sehari saya memang gak bisa ngelunasin gak bisa gak bisa ayo Dev kalau kamu sekarang gak bayar mending rumah kamu mau disita apa kamu mau aku laporin sama polisi aduh Liz janganlah Liz tolong ya Liz kasih aku kesempatan dong eh Liz kalau memang sehari aku gak bisa aduh kamu Mek minta kesempatan-kesempatan terus udah sayang mending kamu telepon aja Pak polisi itu yang teman kamu ya sayang mas bentar-bentar eh apalagi kamu eh kamu jangan ikut campurnya saya ya mas gini mas gini saya bisa bantu mas aduh bisa bantu apa kamu ya bentar-bentar mas bentar mas wah kamu bisa bantu bisa bantu emangnya kamu punya uang apa iya mas saya minta waktu dulu sebentar ya mas saya mau nelfon orang yang bisa bantu saya mas mas tunggu disini sama mbaknya kalau kamu sekarang gak bayar hutannya Devi bukan cuma Devi yang ngelaporan kamu juga gak laporkan sama polisi iya mas iya mas saya permisi dulu ya sebentar ya jangan lama-lama 5 menit iya mas halo Jack kamu dimana oh kamu lagi di kantor sama si Tri kebetulan Jack kamu sekarang segera kesini ya aku ada di perumahan rumahnya Tri itu iya kamu ajak tri sekalian kesini ya tapi aku ada di blok D ya di blok D oh yaudah aku tunggu ini cepetan Jack eh bentar-bentar anu Jack kamu ke meja aku nah disana kan ada dompet aku kamu bawa dompet aku ya oh yaudah Jack yaudah aku tunggu ya cepetan mas tunggu sebentar ya mas ya mas Danang gak usah deh mas Danang gak apa-apa kamu tenang aja ya emangnya mas Danang ada ada-ada kok eh jangan ada-ada ini uang kamu iya mas mas jangan sabar dong mas jangan pakai emosi mas siapa sih yang gak sabar ini masalah uang bukan daun itu iya mas saya ngerti mas ini masalah uang tapi mas tolong ya sabar mas lebih baik kita duduk dulu mas gak usah aku pengen berdiri sayang gapakan kita berdiri sayang iya gak apa-apa lah sayang itu jijik mana kalau duduk sama dia iya sebentar ya teman saya sudah berangkat kesini iya yang sabar ya iya mas mana ini kolama bentar-bentar bentar mas halo Jack kamu dimana saya ada di rumahnya Etri bos loh di blok A kok kamu disitu iya bos saya yang mau kesana tidak tahu jalannya bos si Etri katanya mau nyusul dia lagi rapat masih bos oh gitu ya yaudah kalau kamu gak tahu jalannya biar aku yang kesana oh gitu ya bos iya iya oke siap bos tungguin ya iya bos mas mas mbak ini kebetulan sopir saya ada di blok A katanya mau ke blok D gak tahu jalannya kamu alesan ya kamu mau nipu kita kan loh eh awas kamu nipu ya loh enggak enggak mas saya ini gak nipu mas gimana kalau kita sekarang kesana aja saya di depan mas saya gak kira bohong kok kalau kamu bohong awas tahu akibatnya kamu ya iya mas iya mas udah sayang kalau umpamanya mereka berdua bohong kita tebra aja dari belakang iya sayang bener kalau tekan kamu sayang iya iya jalan mas Janang kamu mau kesana iya kita ke tempat biasa kita manggal ya nanti aku jelasin disana oh iya iya eh udah jangan lama-lama ayo kalau mau kesana iya iya mas yuk yuk dev kesana yuk oh iya ayo cepat lari jek iya bos mana dompet aku oh entar bos ada di mobil bos kok dia manggil mas Janang bos nanti aku jelasin ya iya iya mbak jangan sabar ya iya ini bos makasih jek iya bos oh iya hutang mbak Devi ini kan sama kalian 2 juta ya iya 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 mas iya mas kamu sama mas ini pinjem ya oh enggak kok kebetulan itu uang pribadi saya sama mas gimana saya oh iya mas kan sudah tidak ada urusan lagi ya sama mbak Devi ini hutan mbak Devi lunas sama kalian oke makasih ya dev hutannya kamu sudah lunas iya 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 mas kawan mbak tuh kakak ah dek kakak ngapain disini kakak ini ada urusan sama Devi mau depet uang trik penampilannya kok gini tuh kenapa kamu kok kena sama bos ini dek iya pak denang ini bosnya aku di kantor kak loh katanya mas denang tukang sol sepatu kok bosnya mas tri hah tukang sol sepatu sejak apa nih ya mbak iya dari kemarin dia sama saya katanya dia dari kota sebelah jadi tukang sol sepatu bukan mbak bos denang ini saya kerja sama dia dia pemilik perusahaan di tempat saya kerja beneran mas tri beneran mbak malahan saya kerja sudah lama sama bos denang ini iya iya saya tau loh mas tri kerja di perusahaan tapi masa iya kepalanya mas denang bos kok bos bermain kena kayak gini sih maksudnya ini gimana ya bos saya jadi bingung bos iya mas denang maksudnya ini gimana ya mas soalnya aku juga sudah curiga masa mas ini manggel mas denang bos terus dia juga buah mobil ini lagi yaudah ya mumpung ada tri dan ada kamu disini aku jelasin ya jadi kemarin lusa kan aku sempat tanya tri sama kamu tentang mbak penjual seur ini yang namanya mbak devi dan kamu juga sempat bertanya sama aku bos tertarik sama orang ini dan aku kan jawab sama kamu tri ah enggak tri aku cuma sekedar tanya sebenarnya tri dari pas aku awal lihat tri aku sudah tertarik tri sama mbak devi ini ya meskipun aku gak berani ngomong sama kamu dan hasilnya aku inisiatif tri menyamar jadi tukang semir sepatu seperti ini untuk bisa kenal dengan mbak devi ini tri loh kok pake acara nyamar sih bos emangnya kenapa kalau bos datang ya dengan keadaan bos yang kayak gini bos orang kaya gitu bos ya aku gak enak aja tri takutnya tri kalau kedatangan aku dengan keadaan aku yang bermewah-mewah ya aku takut mbak devi ini sungkan yang untuk kenal sama aku tri oh gitu ya bos jadi alasan bos nyamar kayak gini buat kenal sama mbak devi iya tri bener tri jadi kayak gitu ceritanya mas danang iya kan makanya aku dari tadi kan aku ngomong aku jelasin sesuatu disini ya ini penjelasan aku terus ngapain mas dena pake acara kaya gini kan kalau cuma mau kenalan bisa kenalan aja langsung ya mungkin kalau aku kenalan dalam aku keadaan aku sampai bermewah-mewah berpenampilan bagus mungkin kamu akan sungkan kan kenalan sama aku jadi ya aku akhirnya berpenampilan seperti ini agar kamu mau kenalan sama aku itu cuma maksud aku dev iya bener sih mas kalau aku tau mas yang memang bos besar kayak gini ya aku akan minder sekarang aja ini posisinya aku minder udah kamu gak usah minder kayak gitu oh iya mas urusan mas sama mbak dev ini sudah selesai mas mohon mas mas gak usah menunggu mbak dev lagi iya mas kak ini emangnya ada apa sih kok kakak bisa kenalan sama bus danam gini dek kakak kan kemarin lagi hutang sama dev ini terus ya mas ini ikut campur terusan ya kakak ini marah lah ya enggak gak ikut campur mas cuma mas danam ini yang ngebelin saya soalnya waktu mas kegoni nagi hutang sampai marah-marah ya akhirnya mas danam juga kena marah sama masnya mas tri bentar keri kau gak kenal sama orang ini dia kak kandung saya bos kak kandung kamu iya bos mas danam gak tau ya aku gak pernah tau iya bos semenjak kakak saya nikah dia pindah bos saya tinggal sendiri disini oh gitu tri kamu kemarin marah-marah sama aku kak kakak bisa sampai marah-marah sama bos danam aku loh kak kerja sama dia ya kita berdua kan gak tau tri kalau dia tuh mas kamu habisnya dia sih ikut campur urusan kita mbak mohon maaf ya sebelumnya mbak saya bukan ngerasa saya ikut ikut campur mbak saya hanya membela mbak devy mbak karena saya apa saya ngelir keadaannya mbak devy mbak mbak devy sudah susah-susah jualan sayur mbak untuk menghidupi keluarganya dan mbak tau sendiri kemarin mbak devy ini jelaskan kalau mbak devy itu pinjem uang untuk pengobatan ibunya gak dibuat hal negatif mbak iya mas kemarin saya sama tri saya saya ngaku mas memang salah mas iya seharusnya itu dijadikan contoh lah mas untuk ke depannya jangan sampai hal itu terjadi lagi karena kenapa iya kalau misalkan amit-amit nih mas posisi kalian itu di posisi mbak devy gimana iya mas jangan minta maaf ya mas jangan minta maaf sama saya minta maaf sama mbak devy iya dev aku minta maaf ya kemarin udah galak sama kamu iya lis gak apa-apa aku tau kok posisinya kan aku di bawah kamu dan kamu juga bantu aku waktu itu cuma lain kali jangan kayak gitu ya lis kamu kan tau hidup aku susah aku gak pernah gak niat bayar kok aku pasti bayar cuma memang keadaannya aku lagi gak ada aja iya dev ini kan hutang kamu udah lunas aku sama sami aku pulang dulu ya ntar deh sayang iya mas saya titip adik saya ya mas oh iya mas kalau masalah adik mas ini aman kok dia orang yang jujur iya mas jangan gara-gara saya adik saya ini dipicet mas hah gak kira mas pemikiran saya gak sependek itu mas iya mas saya paham mas yaudah mas saya pamit dulu ya iya dev saya makasih banyak deh iya mas gogan saya juga terima kasih dek kakak pulang dulu ya iya kak hati-hati iya assalamualaikum wassalam mas danang sekali lagi saya terima kasih ya mas mas danang sudah bantu saya tapi secepatnya saya bakalan ganti kok mas oh gak usah gak usah mbak devy mbak devy gak usah berpikiran untuk mengganti uang itu gak usah gak usah loh jangan mas saya kan gak enak jatuhnya saya punya utang budi sama mas denang mbak saya bantu mbak devy itu ikhlas karena saya itu ya ngerasa iba mbak ngeliat keadaan mbak devy jadi saya terharu mbak iya perjuangan mbak devy jualan seperti ini kan bukan cuma untuk mbak devy sendiri tapi untuk ibunya yang sakit di rumah mbak iya mas denang cuma saya gak enak aja sama mas denang sekali lagi saya makasih banyak ya mas iya mbak devy mbak devy gak usah sampai sebegitunya gak usah dibuat di pikiran oh iya ini mbak devy mau lanjut jualan oh ini udah terlalu siang mas orang-orang sudah pada beli pasti sayuran untuk dia masak jadi saya mau pulang aja ke rumah oh mbak devy mau pulang iya mas tadi saya minta maaf ya bos setelah melapang kakak saya bos saya jadi gak enak bos apalagi dia sampai marah-marah sama bos udahlah gak usah dipikirin lagian kak kamu sudah ngakuin kalau dia tuh salah gak apa-apa kok lagian aku gak diapa-apain sama kakak kamu oh iya kamu kan tadi ngomong mau pulang ya iya mas gimana kalau aku anterin kamu sekalian aku mau bertemu sama ibu kamu yang sakit hah serius mas maksudnya aduh ini aku jatuhnya ngerepotin lagi enggak enggak aku gak ngerasa direpotin tentang hal itu kok jadi gini semoga kamu seneng dengan kabar ini ya aku mau ngajak ibu kamu berobat ke rumah sakit biayanya aku tanggung semua sungguh mas iya ya alhamdulillah mas danang makasih ya semoga Allah bales berkali lipat ya mas amin gimana kalau kita sekarang langsung ke rumah kamu pasti ibu kamu dengar-dengar kabar ini iya mas denang soalnya sekarang waktu makan siang ibu jadi aku harus segera pulang oh yaudah yuk kita langsung aja Jack ya bos kamu anter aku sama mbak Devin ke rumahnya ya oh siap bos oh iya Tri kamu mau langsung balik kantor atau gimana enggak kok bos berkes-berkes semua sudah saya bawa bos nanti saya marah tinggal berangkat aja ke luar kota bos oh yaudah hati-hati ya kamu kalau sudah sampai di luar kota kamu kabarin aku siap bos bos gak mau mampir dulu ke rumah gak usah aku masih mau ke rumah mbak Devin ini iya bos hati-hati ya bos ya sudah assalamualaikum Tri waalaikumsalam saya bawakan gak usah mas oh gak apa-apa makasih ya mas oh iya mas Adri makasih mas bimba Terima kasih telah menonton